Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang kembali gelar Festival Desain atau MADFES 2017. Hajang tahunan ini selain menjadi tugas akhir, juga untuk kenalkan sejumlah karya desain para mahasiswa. MADFES 2017 kembali digelar mahasiswa desain vokasi Universitas Brawijaya Malang di gedung Semantakrida, Kota Malang, Jawa Timur. Bebagai karya digital hingga non-digital dipamerkan di 78 stand yang ada. Mulai karya bertema tematik, aplikasi software, hingga desain palet yang bertema evolusi. Sengaja menggunakan toko pewayangan dimaksudkan untuk melestarikan budaya tradisional. Dan ini diharapkan bisa menjadi inspirasi. Selain untuk pamerkan hasil tugas akhir para mahasiswa, Pagelaran ini juga sebagai ajang edukasi terhadap masyarakat. Supaya orang-orang malang di sekitarnya mengetahui kalau ternyata Universitas Brawijaya juga punya jurusan desain. Dan kita tuh nggak main-main. Kita juga menunjukkan ke semuanya kalau kita juga layak untuk bersaing di luar sana. Ada tiga jurusan, desain komunikasi visual, desain grafis, dan desain interior. Yang penting ini dalam rangka karya tugas akhir mahasiswa desain. Festival desain ini merupakan ajang tahunan yang digelar mahasiswa dari berbagai jurusan desain di Universitas Brawijaya Malang. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.